selamat menikmati memasang iklan baris di internet jadi saya akan berbagi sedikit tips-tipsnya bagaimana caranya setiap orang yang melihat headline atau iklan Anda akan tertarik untuk menghubungi Anda oke waktu saya melakukan tweeting atau di twitter saya mengatakan bahwa di internet jangan berfokus pada satu arah melainkan fokuslah pada tiga arah kesalahan pebisnis online biasanya adalah mereka memandang satu arah oke nah misalkan mereka mempunyai situs atau blog jadi mereka berfokus pada situs atau blog tersebut padahal masih banyak cara untuk melakukan promosi selain dengan menggunakan situs atau blog tersebut oke nah tanpa panjang lebar saya ingin Anda langsung praktek pertama Anda bisa buka google ya dan ketik iklan baris gratis oke nah nantinya nantinya Anda akan melihat begitu banyak iklan baris yang bisa Anda manfaatkan untuk mengiklankan ya mengiklankan situs atau produk Anda oke ya nah saya akan ambil salah satu contoh kesalahan-kesalahan kebanyakan orang dalam melakukan iklan di internet oke nah saya sudah buka di sini yaitu dari ini ya iklan baris info oke ya iklan baris info nah kalau misalkan misalkan Anda menjual produk baju atau pakaian atau apapun itu yang paling penting harus Anda perhatikan adalah dalam iklan setiap orang sebelum melihat isi isi iklan sudah dipastikan mereka akan melihat headline atau judulnya dulu ya kalau judul kurang menarik orang biasanya akan langsung tutup tanpa baca isinya lagi oke nah yang kedua adalah kebanyakan orang yang pasang iklan di internet itu kebiasaan memasang iklan atau mengikuti cara beriklan di surat kabar atau koran ya nah padahal daya tarik surat kabar atau koran dengan internet itu sangat berbeda oke salah satunya adalah yang salah seperti ini menurut saya ini salah oke oke bahkan mungkin teman-teman atau Anda melihat ini akan sangat kurang menarik sekali oke nah kemudian seperti ini sepatu wanita saya pribadi tidak ada melihat ketarikan dan mungkin Anda juga seperti itu oke dan masih banyak lagi yang halal-hal seperti ini contohnya kerudung panjang atau rap dan rock unik dan lucu dan infonya yang sebatas ini ya jadi ini adalah kesalahan kesalahan cara berikan seperti kami adalah agen supplier khusus reseller yang diperuntukkan khusus bagi Anda dan ini kata-kata yang salah jadi pertanyaan Anda mungkin kalau misalnya semua salah yang benar yang mana oke saya akan jabarkan satu oke dalam beriklan yang paling penting adalah perhatikan headline oke kedua buat unik headline sebelum isi oke nah selanjutnya kalau headline itu unik ketiga buat isi yang mengandung unsur penjelasan singkat dan tanpa basa basi keempat buat isi yang mengandung call to action oke call to action itu seperti apa misalnya hubungi kami sekarang juga seperti itu atau klik disini sekarang juga atau klik website kami sekarang juga nah seperti itu adalah call to action atau beli dan pesan sekarang juga seperti itu oke nah headline yang unik itu headline yang bagaimana saya akan ambil satu study case misalnya saya ingin menjual baju anak-anak oke atau pakaian anak-anak oke nah kebanyakan orang adalah menyusun kata-kata seperti ini dijual baju anak-anak kemudian isinya kami menjual baju anak-anak dari umur sekian sampai umur sekian bulan hubungi terus nomor telepon kalau ada website ada kalau tidak ada nomor telepon oke dan itu adalah salah bandingkan dengan seperti ini apakah anak anda sudah memasuki umur 3 bulan 3 bulan oke ini adalah headline ya nah kemudian isinya diulangin lagi apakah anak anda sudah memasuki umur 3 bulan jika anda akan sangat membutuhkan produk dan informasi ini oke kemudian letakkan website kalau misalnya anda punya web atau blog letakkan www nama blog anda.com oke kemudian bawahnya lagi anda bisa tulis seperti ini pastikan anak anda mendapatkan pakaian yang layak dan menarik jika anda ingin anak terlihat lebih lucu dan menarik dah setelah itu anda bisa tulis begini kunjungi sekarang juga toko online kami di www nama blog anda.com atau bisa juga www nama toko online anda.com oke nah perbedaannya seperti itu oke kalau misalnya anda baca apa yang saya tulis secara singkat tepat mungkin anda akan langsung mengklik dan mencari-cari informasi di toko saya atau di web yang sudah saya berikan tertulis disebut ikan baris oke nah jadi cara-cara ini strategi ini adalah strategi yang paling mudah yang bisa anda praktekkan ya oke sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa praktek masih bersama saya Andika Wijaya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati